Selamat siang, kembali lagi di Newsline kali ini bersama saya, Sandiaga Uno. Gempa bumi dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Senin 21 November 2022, pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat, telah menimbulkan korban jiwa. BNPB menyebut hingga selasa petang kemarin dilaporkan sebanyak 268 warga meninggal dunia. 151 lainnya masih dinyatakan hilang, dan lebih dari 58 ribu lainnya terpaksa mengungsi. Gempa juga merusak ribuan rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Gempa juga berdampak pada sektor-sektor kehidupan masyarakat. Kabupaten Cianjur sendiri merupakan salah satu tujuan wisata domestik favorit di Jawa Barat. 1,6 juta wisatawan hingga Oktober lalu tercatat mengunjungi Cianjur, termasuk saya sepanjang 2022. Apa saja objek wisata yang ada di Cianjur? Berikut informasinya. Cianjur selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras berkualitas terbaik dan punya banyak tempat wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan. Dimana sebagian besar wilayah Cianjur merupakan penggunungan. Wisata alam dengan pemandangan menarik jadi andalan sebagai pilihan liburan yang menyenangkan. Tapi tak hanya gunung yang bisa dinikmati di Cianjur. Ada pulau danau hingga pantai yang tak pernah sepi, terutama di kalalibur panjang dan juga libur sekolah. Selain Cianjur, wilayah Sukabumi juga punya destinasi wisata yang tak kalah cantik. Wilayah penggunungan juga mendominasi pilihan wisata di Sukabumi, seperti jembatan lembah purba yang telah lama menjadi magnet bagi wisatawan hingga curug kembar. Sayangnya geliat pariwisata setempat kini tegah dirunduk-duga akibat gempa Maktitu 25,6 yang menewaskan ratusan Jawa. Kini sebuah pihak tegah bergerak, memberikan bantuan kemanusiaan hingga kembali membangun kehidupan warga. Terima kasih telah menonton!